Hai everyone, apa kabar? Ya, kita bertemu lagi dalam berkat pagi Gimana kabar semuanya? Saya percaya bahwa tangan Tuhan yang luar biasa tetap menyertai setiap kita Saat ini saya sedang berada di keringgian Dimana kita bisa melihat ada tulisan yang sangat terkenal Hollywood Dan setiap orang yang ada di sini Kalau di sekelilingnya bisa kita lihat mereka semua mengambil momen Untuk bisa berfoto dengan latar belakang Hollywood, semua orang bisa melihatnya Dan renungan saya pada pagi hari ini Ya, filmen Allah berkata bahwa Hendaklah terang kita itu bercahaya Sehingga orang bisa melihatnya dan memuliakan Tuhan Dan menjadi pertanyaannya apakah terang kita ini bercahaya Atau sudah mulai redup yang paling tahu Anda dan saya Jadi menjadi pekerjaan rumah buat kita Supaya kita membuat kehidupan kita boleh menyenangkan Tuhan Sehingga otomatis ketika kita menyenangkan Tuhan Ada orang-orang di sekeliling kita juga Yang terus akan terimpatasi lewat kehidupan kita Yang selalu ingin menyenangkan Tuhan Meninggikan Tuhan dan mengikuti seluruh kehendak Tuhan Dan ketika kita mulai membawa hidup kita Supaya hidup kita terus menjadi Yang bisa dilihat Yang bisa disaksikan oleh orang Yang bisa dinikmati oleh orang Seperti filmen Allah berkata Kita kecaplah dan lihatlah Jadi untuk orang boleh melihat kebaikan Tuhan Melihat karya Tuhan dalam hidup kita Kita harus mengecap kebaikan Tuhan Kita harus hidup di dalam seluruh rahmat dan kebaikan Tuhan Dan untuk hidup dalam rahmat dan kebaikan Tuhan Kita harus sungguh-sungguh mengenali Hidup takut akan Tuhan Sehingga firman Allah berkata bahwa kebaikan Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita Dan orang yang melihatnya mereka akan memuliakan Tuhan Sedara, hari ini bagaimana kondisi terang kita Mungkin ada yang sudah mulai redup Mungkin ada yang sudah mulai bahkan lebih gelap dari biasanya Ada yang orang mungkin saat ini sedang berjalan Seperti Daud berkata Mereka berjalan makin hari makin kuat Ada yang orang saat ini dikatakan Kalau kita berjalan itu Terang kita itu harus semakin terang Semakin terang seperti rembang pada tengah hari Sedara, sehingga yang kita perlu lakukan Biar apa kehidupan kita ini yang menyala Terang ini harus tetap terus menyala Sedara, api itu harus tetap terus membakar kehidupan kita Semangat kita itu akan membuat kekuatan dari hidup kita Iman kita akan terus bertumbuh Dan kita ingin selalu ingin menyenangkan Tuhan Sehingga terang kita akan terus menyala Sedara, kalau hari ini ada di antara sodara yang terangnya sudah mulai redup Mari datang kepada sang terang sesungguhnya itu Dia katakan, aku adalah terang dunia Sehingga kita akan datang kepada sumbernya Dan kita yang hari ini redup Hari ini sudah tidak bercahaya Hari ini sudah mulai remang-remang Atau hari ini sudah menuju mungkin cenderung gelap Kita akan berjalan kembali di dalam terangnya Allah Dan kemudian orang akan melihatnya Dan memuliakan Tuhan Sedara, saya percaya ini hal yang sangat tidak mudah Karena setiap kehidupan itu adalah sebuah pilihan Dan ketika kita memilih untuk tidak tinggal dalam kegelapan Kita memilih untuk pelita kita menyala Untuk kita memilih terang itu tetap bercahaya Itu adalah suatu keputusan yang keputusan kita hari ini Menentukan hari esok Menentukan lima hari ke depan Menentukan bulan depan Menentukan tahun-tahun ke depan Dimana dikatakan dia memahkotai kehidupan kita Tahun kita dengan rahmatnya yang tidak akan pernah habis Bapak ibu saudara hari ini Kalau Anda sedang berada di dalam mungkin remang-remang Jangan pernah undur Jangan pernah patah semangat Datang kepada sumbernya Datang kepada Bapak segala-galanya Dia tidak pernah membiarkan kita Dia akan menolong kita Supaya terang kita kembali menyala Supaya api itu kembali menyala dalam hidup kita Semangat kita kembali bangkit Tidak reduh, tidak cenderung mati Tetapi kembali semangat Kembali Kristus boleh bercahaya dalam kehidupan kita Paulus berkata Bangkitlah Hai engkau yang tidur Dan biarkan Kristus bercahaya di dalam kehidupan kita Engkau menjadi sumber Engkau menjadi terang hidupku Dan aku mengambil keputusan Untuk hidup Bercahaya Dan memuliakan Tuhan Jika itu doa saudara bersama dengan saya Seperti latar belakang gambar tulisan Hollywood Dimana semua orang bisa melihat dan mengagumi Dan mereka sungguh-sungguh boleh menjadi momentum Yang sangat luar biasa Setiap orang yang ke California Mereka pasti ke tempat ini ke Hollywood Untuk mengambil momen di tekanan Semua orang bisa melihatnya Hidup Anda akan menjadi terang Dan orang akan melihat dan memuliakan Tuhan Jika itu doa saudara Boleh angkat tangan sama-sama Bapak Kami terbatas Tapi Tuhan kami tidak terbatas Engkau terangi kembali Kehidupan kami yang mulai redup Yang mulai cenderung gelap Yang mulai padam Supaya kembali kami boleh bercahaya Kami boleh punya pengharapan lagi Api semangat itu Boleh membakar kami Sehingga kehidupan iman kami Boleh menyala kembali Dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan Sehingga orang boleh melihat Kristus Lewat kehidupan kami Dan memuliakan engkau Kami berdoa Tuhan Kalau diantara kami yang sudah mulai Redup Yang sudah mulai down Yang sudah mulai tidur Biar kami hidupkan kembali Bangkitkan kembali Supaya Kristus boleh bercahaya Kembali dalam hidup kami Hamba berdoa Kuatkan yang lemah Hiburkan yang susah Beri kemampuan kepada kami Untuk melihat Kristus Sebagai terang Allah Terang ajaib Sumber di atas segala-galanya Terima kekuatan yang baru Semangat Suka cita Api yang menyala Sehingga kita terus bercahaya In Jesus name Everyone says Amen Maju terus Jangan pernah lupa Yesus tidak pernah berubah Dulu sekarang Sampai selama-lamanya Tetap bersinar God bless you Terima kasih Terima kasih